jumpa lagi guys dengan saya guys di channel saya elo hari ini saya mau review ini guys bagaimana caranya making tiwul itu pengganti nasi yang zaman dulu itu guys oke masih itu di belah di belah tuh guys mari kita lihat yang udah di jemur guys ini banyak sekali ini yang udah di kupas nanti lepas itu di jemur selama dua tiga hari sampai agak kering hai hai selamat menikmati ini namanya pencepetan pencepetan itu bahasa indonesianya ini pengeringan guys kayak ini harus dikeringin guys harus dibuang air namanya pencepetan bagaimana? banget keringin keringin? Terus ini diintil, ini tahap pengintilan guys, pengguyongan alias dibikin butiran-butiran seperti nasi itu. Kepat sedikit. Kepat sedikit. Kepat sedikit. Kepat sedikit. Bukan aku Gak Nah, ini udah saat Nah, ingin ya Nah, ini udah 10 hew Nggak, gak 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 tapi aslinya mahal nih gg mahal tiwol tak nih taruh belasanya payuti wule nah ini guys seperti ini jadinya guys ini seperti butiran-butiran nasi apa itu namanya semprat lemes menjemur ini dijemur agak-agak kering ya guys gak boleh sampai kering jangan lupa di eker-eker guys hanya manusia planet yang tahu ya guys jangan lupa di eker-eker atau diurak-arik seperti ini guys ini nanti dihinin sampai sedikit kering oke ini bahannya dimasukkan ke sini guys sampai penuh ini kira-kira berapa menit ini mungkin setengah jam guys ini waktunya kira-kira setengah jam ya pokoknya ditunggu sampai setengah jam nanti kira-kira oke mateng diangkat terus diinepin selama satu malam kalau gak salah diinepin satu malam lepas itu besok tahap penjemuran lagi aduh prosesnya sangat panjang sekali guys oke guys ini tiwal yang udah jadi guys sangat hot guys panas sekali lalu ini di ler guys ini di apa namanya kayak dipisah-pisahin gitu terus didiamkan selama satu malam baru besok tahap penjemuran guys ini benar-benar prosesnya sangat panjang guys ini making tiwal yang rasanya kayak keju guys guys tiwal guys guys tiwal iya gitu terusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati